Posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahabiat semai. Nama ba'du. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Presiden Jokowi memberikan statement yang sungguh mengusik hati kita, menyentuh nurani kita. Yaitu ketika Pak Jokowi memberikan sambutan pada acara Partai Nastem hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021. Beliau menceritakan tentang betapa Indonesia sangat dihormati oleh banyak negara-negara luar di sana. Bahkan bukan negara-negara kecil yang menghormati Indonesia, tetapi negara-negara besar, negara-negara maju. Hal itu ia sampaikan sembari menceritakan terkait dengan kunjungannya beberapa hari lalu di acara KTTG 20 di Romai. Nah, Pak Jokowi merasa sedih. Akan adanya kenyataan yang sebaliknya di tanah air Indonesia ini, di negaranya sendiri. Betapa Indonesia dihormati oleh banyak negara-negara maju, banyak permohonan bilateral, akan tetapi justru banyak orang-orang sendiri yang mengkredilkan Indonesia ini. Diagumkan di negara luar, tapi dikredilkan, direndahkan oleh orang-orang di negaranya sendiri. Nah, ini yang akan saya bahas, yang ingin saya sampaikan kepada Panjirangan semuanya. Juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi Presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju, bagaimana kita bisa mendungkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Kembali lagi, saya sampaikan kita ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun, tapi yang sering saya sedih. Posisi kita semakin digargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tetapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ini yang sering membuat saya sedih. Padahal pada posisi itu sebetulnya, baik pada keketuaan Presidensi G20, ataupun nantinya setelah ini menjadi Ketua ASEAN, mestinya Indonesia sebagai bangsa dihormati, dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya warga kita kehormatan itu, merasakan akan kehormatan itu. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Dimanapun WNI kita berada. Saya kira Pak Jokowi juga paham, tentang siapa orang-orang yang suka mengkredilkan bangsanya sendiri, yang hari ini banyak menebarkan permusuhan kebencian kepada negaranya sendiri, memprovokasi banyak orang, menebarkan permusuhan kebencian kepada negara kita. Saya kira Pak Jokowi tidak mungkin tidak paham. hanya barangkali hal itu diungkapkan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, bahwa hari ini di tanah air kita ini, di Indonesia ini, ada banyak oknum orang yang kurang ajar terhadap negaranya sendiri. ada banyak orang yang sedang memusuhi bangsa dan negaranya sendiri. Siapa mereka? Saya kira kita semua sudah paham. Siapa mereka? Siapa namanya? Siapa orang-orangnya? Saya kira kita semua paham. dan mulai hari ini saya kira kita harus lebih detail mencatat kembali mereka, mencatat nama-nama mereka. Mereka lah orang-orang yang mengkredilkan negaranya sendiri. Mereka yang ingin merusak negara sendiri karena tidak puas dengan sistem negara yang hari ini kita anut, yang hari ini kita pakai. Mereka tidak puas ingin mengganti sistem, ingin merebut kekuasaan dengan cara yang tidak sah dalam kurung buhat, dalam kurung pemberontak. Ingin memberontak, ingin mengganti sistem negara kita, ingin menggulingkan pimpinan-pimpinan negara kita yang sah hari ini. Dan tidak ada nama lain, tidak ada sebutan lain yang tepat untuk mereka kecuali kerombolan-kerombolan pembuhot, kerombolan pemakar, kerombolan pemberontak. Hanya belum diwujudkan secara masif. Dan mulai hari ini saya mengajak kepada seluruh putra-putra Nusantara. Saya mengajak kepada seluruh anak-anak Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk siap-siaga mendeteksi, mencatat secara detail orang-orang ini. Kerombolan-kerombolan ini yang senantiasa menggunakan agama sebagai jargon, sebagai kedok untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Di bumi Indonesia ini. tetapi jangan harap kalian semua, wahai kerombolan keparat. Kami sudah tidak boleh diam lagi. Jangan harap Anda bisa lolos. Jangan harap Anda bisa lepas pada saatnya ketika anak-anak Nusantara bangkit. Ketika anak-anak Nusantara tidak lagi bisa menahan di kesabaran, akan membumi-hanguskan kalian semua. Kecuali sampean-sampean yang mengaku salah, bertobat, tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang membenci, memusuhi kepada negara yang sah kita ini. Sejak hari ini saja, tidak usah nanti. Sejak hari ini, tunjukkan bahwa kalian berbeda dengan mereka. Tunjukkan bahwa kalian setia dengan bangsa dan negara ini. Tunjukkan bahwa kalian setia dengan merah putih. Jangan hanya diam. Kalau Anda diam, maka kalian adalah bagian dari mereka. Saya beringatkan nih, orang-orang yang satu garis, satu marga, satu daerah asal, dengan mereka hari ini, jangan diam. Ketika Anda diam, melihat gerakan mereka, berarti kalian adalah teman dan kerombolan, satu kerombolan dengan mereka yang ingin merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, kalau kalian diam, maka kalian adalah bagian dari mereka. Kita tidak akan lagi pernah diam, tidak akan pernah lagi membiarkan kalian untuk merusak tanah air kita yang kita cintai ini. Tanah air Indonesia yang kita cintai. Sudah cukup lama kita bersabar, sudah cukup lama kita diam. Dan yang terakhir, bahwa yang menebarkan permusuhan kebencian kepada negara hari ini bukan hanya dari darah-darah yang sesungguhnya bukan dari Nusantara ini. Tetapi banyak pula orang-orang yang lahir di tanah air, memang berasal dari tanah air dan putra-putra Indonesia. Akan tetapi, mereka mengikuti mereka. Akan tetapi, anak-anak ini, orang-orang ini, orang hidup pesek cenggot ngelawir sebenarnya adalah putra Indonesia tetapi bersatu, berkomplot, bersekutu dengan mereka. Maka status kalian adalah pengkhianat bangsa dan negara. Dan kalian juga termasuk golongan dari mereka. Cadat juga orang-orang ini. Yang menggerdilkan bangsanya sendiri, menggerdilkan negaranya sendirinya, memusuhi negaranya sendiri. Walaupun kalian lahir dan berasal dari bibit Indonesia, akan tetapi kalian sekarang bersama mereka, maka kalian adalah bahagian dan sekutu mereka. Dan dalam konteks membela tanah air, maka kalian semua adalah musuh-musuh kami semua, musuh-musuh anak bangsa, musuh-musuh anak nusantara untuk membela tanah airnya. untuk membela kehormatannya, untuk membela cahat diri bangsa, untuk membela merah putih yang kita cintai. Sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan, siapapun yang ingin memberontak, ingin memusuhi, ingin merusak, ingin merobohkan negara ini, jangan pernah tanya bahwa anda pasti akan kita hadapi. Kalian, pasti akan kita hancurkan hingga di debu di atas bumi nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NKRI, harga mati. selamat menikmati. selamat menikmati.